So, hello guys, welcome back to my channel Dan di video kali ini Aku bakal ngasih tau ke kalian Tentang kesalahan dalam menggunakan skincare So, untuk kalian yang pengen tau Just a motion So, kesalahan yang pertama Yaitu terlalu banyak menggunakan Skincare yang tidak sesuai dengan kulit kita Nah, kasus ini tuh Banyak terjadi karena Trendingnya suatu skincare gitu kan Jadi, orang tuh pada ngikut-ngikut Kalau ada skincare baru Yang bagus banget, padahal mereka Nggak tau itu tuh cocok sama kulit mereka Dan mereka langsung beli Nah, untuk kalian Yang nggak tau Bagaimana cara untuk mengetahui Tipe kulit kalian Kalian bisa tengok video aku yang ini So, next aja Langsung yang kedua Yang kedua itu Sering gue ngeteganti skincare Nah, ini tuh udah mencakup sama yang tadi So, yang selanjutnya itu Tidur menggunakan sheet mask Nah, disini tuh Sheet mask kan berfungsi untuk Melembabkan kulit Bahkan ada fungsi-fungsi tertentu dari sheet mask itu kan Nah, ini tuh masker gitu loh Bukan skincare yang digunakan untuk setiap harinya Nah, yang namanya masker Cuma dipakai untuk 15 menit Atau 20 menit doang So, yang selanjutnya Yaitu menggunakan sheet mask Dan langsung mencuci muka Setelah memakai sheet mask tersebut Nah, itu tuh salah besar loh Nah, kan pas kita mengelepas sheet mask itu kan Bener-bener wajah itu ada airnya Nah, itu tuh merupakan essence dari sheet mask tersebut Nah, kalian nggak usah cuci air-air yang ada di wajah kalian itu Karena itu tuh merupakan Sesuatu yang sangat penting banget bagi wajah kita gitu loh Jadi, kalian tinggal tunggu kering dan langsung tidur aja So, selanjutnya Yaitu mencuci muka terlalu sering Nah, kalian tahu bahwa Kalau misalnya Suatu produk yang mengandung Sabun atau busa gitu Nah, dia bakal bikin Minyak di kulit kita itu terangkat gitu loh Nah Cuci muka terlalu sering itu Bahkan bikin wajah kita lebih kering gitu loh Next Menggunakan moisturizer Nah, menggunakan moisturizer ini wajib untuk kita Apalagi setelah mencuci muka Nah, dia tuh gunanya melembapkan wajah Dan menutrisi wajah kembali setelah kita mencuci muka gitu loh So, yang selanjutnya yaitu Menggunakan sunscreen saat panas doang Nah, sunscreen ini sangat dibutuhkan oleh kulit gitu loh coy Bukan cuma untuk kalian berpanas-panasan doang Bukan cuma kalau kalian pergi keluar rumah doang gitu loh Next Terlalu sering mengeksfoliasi kulit Nah, disini tuh kayak menggunakan scrub gitu loh Nah, disini kalian cukup mengeksfoliasi kulit kalian itu satu per satu minggunya Atau boleh juga satu kali per dua minggu gitu loh Nah, itu udah cukup banget untuk ngebantu kulit kita Agar tetap lebih cerah gitu loh Next Cara penggunaan serum yang salah Nah, pasti ini aneh banget kan Cuma ya begitu Cara penggunaan serum yang bener itu Cuma kayak digini-giniin gitu loh Jadi kalian tutup aja wajah kalian secara halus dan lembut Pas serumnya udah dipakein ke wajah kalian gitu Nah, kalian tinggal retain dulu Lalu diginiin dengan halus banget gitu loh Soalnya Soalnya bagian aktif di dalam serum itu baru bakal keluar kalau setelah kita gini-giniin gitu loh Menggunakan baby wipes sebagai makeup remover So, yang terakhir itu guys Yang terakhir itu salah menggunakan urutan skincare Nah, kemarin aku udah upload videonya Jadi kalian tinggal tonton aja Itu tuh bener-bener udah fix Udah fix bener urutannya Nah, kalian bisa cek videonya disini Atau yang kayak gini Nah Ya, thank you so much for watching Oke, mungkin sekian dulu video dari aku kali ini Semoga ini bener-bener bisa membantu kalian Gitu loh guys Dan Ya, thank you so much for watching And see you in the next video Sub indo by broth3rmax